Pasal 6, atau pasal 5, saudara. Kita lihat satu gambar dulu. Dan ini, gambar ini banyak sekali. Sangat banyak. Dan mewakili akan satu ketetapan Tuhan. Jadi ini bukan apsiran yang seringkali kita terima. Ada yang mengatakan antikristus, ada yang mengatakan itu iblis. Yang tengkor, yang bucap. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini semua dikendalikan oleh Tuhan. Ini semua ada dan diserukan oleh empat makhluk. Jadi yang pertama, yang putih itu singa. Yang kedua lembu, yang ketiga wajah manusia. Dan yang keempat elang, burung nasar. Jadi malekat yang hebat ini, yang mengelilingi tahta Tuhan itu, yang melindungi hadirat Tuhan yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun, itu adalah yang memerintah, yang memberitahukan tentang apa yang terjadi. yang disini. Oke, kita lihat ayat yang pertama. Wahyu pasal 6 ayat pertama. Kita kan belajar empat metra yang dibuka, dan empat binatang. Jadi, kuda putih, merah, kemudian kuda yang berwarna hitam, dan terakhir, kuda berwarna hijau kuning, atau ucap, kematian. Ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama. Jadi segel itu dibuka. Biasanya dibuka itu dia seperti ada klepnya. Harus dibuka dengan paksa. Cekak. Itu ada metrainya. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk, yaitu singa. Berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Cuman gitu aja. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sepanjang sejarah di dalam penapsiran, kuda putih ini dianggap sebagai anti-Kristus. Tidak ada satu tafsiran yang mendukung bahwa kuda putih ini warna putih dalam kitab wahyu bukan sama sekali warna iblis. Karena tidak pernah warna putih dikenakan pada iblis. Seluruh kitab wahyu, seluruh kitab Daniel dan seluruh kitab Yeskil ataupun Yesaya yang ada pemandangan tentang malaikat, tentang surga itu. Sama sekali gak ada yang dikaitkan dengan kejahatan iblis atau anti-Kristus. Jadi surah, buku-buku semua yang ada, hampir sebagian besar, itu mengatakan bahwa kuda putih ini adalah anti-Kristus. dan kita menolak. Kenapa menolak? Karena tidak ada dukungan Alkitab sama sekali. Nah kita kembali, kita belajar bahwa firman Tuhan itu harus menjelaskan dirinya sendiri. Jadi harus ada bukti dari firman Tuhan. Ayat firman Tuhan itu dijelaskan dengan ayat firman Tuhan. Kalau tidak ada, kita tidak boleh memberi arti makna atau tafsiran dengan cara kita sendiri. Jadi beberapa kitab yang ada yang sudah beredar, surah semua banyak mengatakan ini adalah anti-Kristus atau Injil palsu atau Mesias palsu. Jawaban kita adalah ini adalah Yesus sendiri. Kenapa Yesus sendiri? Karena penunggang kuda ini ada datanya, ya datanya, kalau kita lihat nanti datanya itu kuda putih itu datanya di sini. Bagian selanjutnya. Kuda putih. Jadi ayatnya di dalam di dalam wahyu itu ada semua di situ. Paralelnya itu adalah 19 ayat 11. Itu tentang kuda yang menang dan kuda menaklukkan dunia dan penunggangnya adalah yang setia. Dia adalah yang amin. Nah itu adalah Kristus. jadi datanya yang ada dalam kita wahyu pendunggang kuda putih yang memegang busur itu dan dimahkotai serta menang itu adalah Kristus. Jadi bukan iblis atau bukan yang lain. Ya karena paralelnya ada di sini. Ayatnya semua di situ ya. Dibaca semuanya. Di situ. yang ada dalam Yesyia 5 pasal 5 ayat ini semua dalam perjanjian nama. Jadi kita berbicara tentang kitab wahyu. Itu tidak bisa bicara tentang tafsirannya oh ini tafsirannya orang ini seperti ini. Dan tidak diperbolehkan penafsirkan lambang-lambang dengan cara primbon jawa. Dengan cara seperti orang-orang di timur. Atau cara dengan seperti India. Mereka punya lambang-lambang sendiri budaya-budaya itu ya. Termasuk agama-agama. Dan banyak sekali kalau kita lihat senjatanya dewa-dewa yang ada di dalam yang di pewayangan itu. Setelah itu mirip dengan Alkitab. Jadi kita tanya dulu mana ceritanya itu. Dulu mereka atau dulu kita. Datanya itu dari mana. Dan hampir semua data yang ada itu mirip semua. Jadi ada penglihatan lambang-lambang yang hampir mirip. Mirip ya. Jadi tidak sama tapi ada kemiripan. Nah di dalam kita perjalanan lama dalam Yes School dan juga adalah saya juga sebagian kecil itu menunjukkan bahwa penunggang kuda yang menang yang menaklukkan dunia ini itu adalah Kristus ini. Nah ada permasalahan di sini. Permasalahannya apa? Penunggang kuda dengan dia yang membuka metrek. Kan orangnya sama yang muka adalah Kristus anak domba alam. Nah yang nunggang kuda juga sama. Kan gak mungkin pribadi sama terus ceritanya kok melakukan dua kejadian. Nah seorang perhatikan ini adalah lambang. Bisa ngerti ya? Ini adalah satu lambang yang akan terjadi peristua-peristua yang akan terjadi dan kemudian dinyatakan dengan bentuk penglihatan itu. Jadi ini lambang. Jadi bukan pribadinya yang betul-betul ada di sana. Ini lambang kemenangan Kristus, lambang penaklukan, lambang penguasaan dan dia yang mengendalikan segala sesuatu. itu yang pertama. Oke, kita lihat ayat yang selanjutnya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Perhatikan baik-baik. Ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, sama, mari. Jadi ayat 1, ayat 2 itu sama ya. Empat. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Kuda merah padam itu kuda yang menyala. warna merah yang menyala. Jadi bukan merah padam, warna biasa bukan. Tapi ini adalah warna yang bercahaya, yang kelihatan. Dikatakan di sini. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. dan ini adalah pedang pembunuhan, pembantai. Ya, slafter. Ini bukan pedang biasa, tapi ini pedang yang untuk membantai. Nah, siapa yang dibantai nanti? Nah, setelah kita akan belajar. Ayat yang kelima, dan ketika anak dompa itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berwajah manusia berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah empat makhluk itu berkata, ya, dikatakan ini mendengar seperti suara di tengah-tengah makhluk itu. Secupa gandum sedinar dan tiga cupa jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan suara ini dikatakan bahwa inflasi tidak akan merendah dan akan terus meninggi 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 sampai menghancurkan semua manusia. Kita bulan September akan menerima redominasi. Uang kita akan hilang nolnya semua. Tiga nol itu akan hilang. Seribu menjadi satu rupiah. Sepuluh ribu menjadi sepuluh. Jadi kalau kita pegang sepuluh ribu pegang sepuluh. Rasanya keapa itu? Sebenarnya itu menunjukkan inflasi terjadi di Indonesia. Dan di seluruh nya. Jadi kalau kita hitung masa lalu kita, dulu kita beli beras cuma 25 sen. Sekarang kita beli beras satu kilo sudah kira-kira paling murah itu 15 ribu. Ada yang murah yang ngeraskin itu ada. Tapi susah dimakan. Dan yang mahal ada. Satu kilo ada yang harganya 40 ribu. ada yang mahal. Ada yang satu keluarganya itu sampai 80 ribu ada. Nasi-nasi yang khusus siratake kayak apa yang mahal yang minta ampun. Jadi kalau kita lihat dunia menuju kepada satu kematian. jadi sesudah kita sedang menuju dunia yang kuat. Kebudayaan yang akan hancur. Dan seluruh sistem yang tidak akan bisa bertahan. Dan itu sudah dikatakan Buhan Yesus. Dunia ini punya umur. Bukan hanya umur bumi ini tapi ada batasnya. Dan Tuhan sudah memberikan batas-batas itu. Indonesia menuju batas 2045 menjadi negara maju. Saya tanya apa tangganya menjadi negara maju. Seperti Amerika dan semuanya. Dan sekarang ini di Amerika ada undang-undang yang membuat orang itu senang mencuri. Sekarang toko-toko di Amerika dirampokin semua. Karena mencuri lebih dari kurang dari 2 juta itu tidak ditahan. Tidak dikencari. Jadi sekarang mereka curi barang semua. Di toko ini makan diambil aja di supermarket. Yang penting enggak lebih dari 2 juta enggak bisa dihukum. Jadi kalau kita pikir Presiden Joe Biden dan juga Presiden-President mungkin mendatang. Kalau mereka tidak kembali kepada Alkitab. negara maju itu akan hancur semua. Rusia sekarang akan mempersiapkan perang nuklir untuk Ukraina. Setelah pikir dampaknya enggak ada. Jepang sudah membuang limba nuklir Fukushima ke laut. Setelah pikir enggak ada dampaknya. kalau sudah tahu kolusi yang ada di udara kita ini di Jakarta dan Bandung sampah itu sebenarnya pikir tambah baik. No. Semua enggak tambah baik. Lebih lagi kolusi di laut dan kolusi di angkasa. Kita tahu bahwa di angkasa ini banyak sampah. besi-besi yang bekasnya space itu banyak di angkasa. Dan kalau itu berputar dengan kecepatan kira-kira lebih daripada 10 ribu. Kalau 100 saja sudah jadi angin topan. 100, 120, itu seperti badai. Layangin kalau di langit, itu kemudian kena rotasi barang yang gede yang besi itu, yang di orbit itu, roket itu, terus turun ke bumi. Kita masih ingat sodok dan komor. Setelah itu semua akan terjadi di depan mata kita. Satu bersatu. dan jangan jauh-jauh. Nanti kematian-kematian yang semakin besar, itu akan terjadi semakin baik. Nanti datanya saya beritahu. Ini data ya, bukan sembarangan ngomong. Ada datanya. Oke, kita lihat. Jadi ada satu sulit sekali di masa mendatang kita kerja setengah mati satu minggu untuk satu hari. satu bulan enggak sampai satu minggu. Dan itu semakin hari semakin sulit. Bukan semakin gampang. Kalau seorang kepingin gampang, itu di Eropa, di Kanada. Itu masih bagus. Jadi kerja satu minggu bisa untuk gaji satu bulan. Walaupun sekarang sudah turun inflasi. Tapi masih bisa. Tapi di Indonesia jangan harap. Maka Indonesia barusan ini menaikkan gaji ASM. Gaji dinaikkan, semua bahan kebutuhan naik. Sama saja. Nanti Pertamaxia. Apa? Pertala tiada diganti Pertamaxia baru. Harganya. Sudah dihitung semuanya. Itu inflasi tetap lebih tinggi dari naiknya gaji kita. Yang salah selisih inflasi setiap tahun itu atau setiap kuartal itu. Setelah itu kalau dihitung terus-menerus. Kita sekarang sudah masuk uang itu bukan hanya triliun. Waduliu. Nanti apalagi utang Indonesia itu sudah 8.800 triliun utang Indonesia. Setiap kepala bayi yang lahir itu harus bayar kira-kira 25 juta utangnya. Jadi kamu belum lahir itu udah utang buli. Kenapa? Negoro mau utang. Oke, yang terakhir sekarang. Tujuh. Dan ketika adobah itu membuka metra yang keempat aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari. Dan inilah satu pemandangan kunca. Kehancuran manusia. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggangnya bernama maut satu-satunya kuda yang bernama adalah kuda hijau kuning. Namanya apa? Namanya maut. Kematian kekal. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dengan kelaparan dengan penyakit sampar dan dengan binatang-binatang puas yang dibunuh. Artinya penguasa-penguasa jahat. Saya pernah sungguh beberapa penemuan terbaru. Jadi rekayasa genetika, rekayasa alam, rekayasa cuaca cuaca dan rekayasa-rekayasa yang lain. India beberapa tempat dan termasuk Afrika itu sudah dibuat percobaan merekayasa hujan. Barusan ini selama hampir 4 jam Jakarta direkayasa dan dibuat hujan supaya tidak parah polusinya dan membuat hujan manusia bisa bikin hujan. China negara China itu bisa bikin matahari. Hanya walaupun tidak lebih satu jam berapa menit saja namanya tutorial seperti nuklel. tapi enggak masalah dengan manusia itu menjadi cahaya. Waktu dia naik naik seperti bulan dan kemudian putih seperti terang siang hari. Itu malam itu malam hari percobaannya. Terus setelah beberapa menit gelap lagi. Begitu hebatnya teknologinya China ini dan kemudian Tuhan kirim ada sekitar 20 kota di China dihantam Tuhan dengan banjir banding. Dan mereka enggak bisa lantai. Orang bisa menciptakan tanah petik matahari palsu tapi enggak bisa menahan banjir. Apa yang dibanggakan manusia? Sudah enggak ada. Oke, kita lihat sekali. Rasul perhatikan. Prinsip yang pertama pembukaan metrek. Satu, alai di dalam Kristus yang menjadi pemarakarsa inisiator dan terjadinya semua kematian bencana alam semua itu itu diatur dan ditetapkan Tuhan. Karena yang buka Tuhan Yesus yang merencanakan Tuhan Yesus yang menggenapi rencananya Tuhan Yesus. Ini sangat mengerikan sekali. Dan banyak orang tidak percaya dengan kedaulatan Tuhan. Sesudah baca kitab wahyu. Enggak, mungkin kita enggak percaya. Semua ditentukan kapan waktunya, bagaimana, matinya, berapa, itu Tuhan tentukan semua dengan waktu Tuhan sampai buncanya nanti akhir zaman. Jadi empat kuda ini itu terjadi sepanjang masa mulai dari sejak Tuhan Yesus bertata. Dia duduk di sebelah kanan Bapak. dan dia buka metering. Satu per satu. Jadi kita tahu bahwa ini semua terjadi bukan Tuhan enggak tahu, Tuhan tahu semuanya. Dan bukan hanya Tuhan tahu, Tuhan tahu bagaimana mengontrol, bagaimana melindungi orang percaya dan orang benar itu di dalam penyertaan yang dia berikan kuasa. Sampai kita pun kena penyakit, bisa enggak bisa. Tapi kita enggak mati. kita masuk surga. Kita kena banjir mati, kena banjir. Ada anaknya kena banjir mati, aduh Tuhan gimana ini. Jadi empat kuda ini, itu berlaku semua manusia. Bukan hanya orang jahat. Berlaku untuk semua manusia. Tetapi secara khususnya nanti, secara khususnya nanti, bagi orang-orang percaya yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam inflasi, martir, dan semuanya, sudah itu ada penyertaan Tuhan secara khusus. Dan mereka mendapatkan satu kehormatan khusus. Dalam kematian sebagai martir, terus kemudian dalam perjalanan ngabarkan injil, kena banjir, kemudian tegel mati. Ini orang-orang ini akan dihormati dan dicunjung tinggi dan diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Tapi dunia dimpaskan Tuhan semua. Dan itu bedanya. Surah perhatikan. Jadi kuda itu melambangkan satu kesikapan, satu kesiapan, dan sudah tidak bisa ditunda lagi. Jadi ini sedang berjalan. Kita bahas yang pertama kuda putih, yaitu Kristus sendiri. Surah perhatikan. Kristus yang akan menaklukkan. Semua manusia akan ditaklukkan oleh Kristus. Dan setelah dia menaklukkan manusia, membagi manusia yang anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak yang kerajaan maut, kerajaan kegelapan, gadis bijaksana, gadis bodoh, itu dipisah oleh dia semua dan melalui satu busur itu. Dia memisahkan melalui firman yang kekal itu. Dia memisahkan manusia. Dan dia memenangkan setiap pertarungan. Mengambil jiwa kita, memenangkan jiwa kita satu persatu sampai akhir zaman. Di sini. Dan perhatikan baik-baik dikatakan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya membawa busur, tapi dia juga dikatakan naiki. naiki itu merek sepatu. Namanya naiki. Artinya victory atau menang. Naiki. Nike. Ada orang perempuan namanya Nike atau Niken itu artinya dia menang. Penunggah kuda ini adalah penunggah kuda yang sudah memenangkan seluruh pertandingan. Jadi sudah memenangkan bukan cari kemenangan. jadi dia mengontrol segala sesuatu. Dia mengendalikan segala peristiwa dan dia membawa ketetapan yang Kristen dan yang bukan Kristen. Dia tahu semua. Dan dia tahu bagaimana menimbulkan kita. Jadi Tuhan Yesus merebut kemenangan bagi gereja ini. Bagi umatnya. Setelah putih adalah sifat ilahi. Sifat dari Allah. Jadi putih itu adalah sifat kekudusan dari Tuhan yang tidak bisa bercampur dengan sifat dunia. Jadi Tuhan datang itu membawa bukan damai membawa pemisahan. Nah ayatnya itu ada dalam Yohanes 16 ayat yang 33. Kalau tidak salah ya. Yohanes 16 ayat yang 33. Dikatakan bahwa aku datang bukan membawa damai. Aku datang membawa pedang. Pedang apa? Pedang pembantai. Barang siapa yang mengikut aku masih setengah-setengah hati aku juga. Aku adalah Tuhanmu. Tidak dalam waktu lagi untuk hati semua yang menunggu-nunggu seperti itu jadi tianggaran semua. Seperti istri Bapak. Masih lihat di belakang. Tidak ada waktu. Tuhan juga katakan di dalam ilustrasi kerajaan awal. Di barang siapa yang masih melihat ke belakang dan mengikut Yesus. Dia tidak mau melihat ke depan. Masih ingin seperti dunianya. Setelah itu akan jadi kemampian. Oke. Kita lihat sekarang. Dari Nike ini semua orang-orang percaya itu mendapatkan satu perlindungan khusus satu penyertaan khusus yaitu Immanuel. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Aku menyertai kamu dimanapun kamu ada. Aku akan melindungi kamu. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di seluruh dunia ini ada sesuatu yang ditanam oleh Tuhan. Bahwa orang-orang percaya itu itu memiliki satu komunitas yang betul-betul kesetiaan mereka itu dalam setiap perkara hidup mereka dalam kesulitan mereka mereka mau saling membagi saling menolong dan tidak ada egoisme. Itu gereja benar. jadi kalau kita lihat sekarang gereja itu kan diajari jadi orang kaya diajari menjadi orang-orang yang mencapai kekuatan-kekuatan yang seberapa kamu bisa untung carilah untung itu. Tuhan Isus penentang ajaran ini. Apa gunanya kamu mendapatkan seluruh keuntungan dunia kalau kamu hilang siwam? jadi kita harus sadar kita harus tahu betul bahwa apa yang Tuhan inginkan itu kita harus kenalin baik-baik. Oke dari sini kita tahu bahwa semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan Allah yang awal yang membawa kemenangan yang membawa pemisahan itu semuanya dan membawa pedang itu sesudah itu adalah menyatakan Allah sudah mempersiapkan semua bagi orang-orang percaya jadi dia mengendalikan semuanya dan kita masuk dalam kuda merah kita lihat kuda merah coba kita lihat kuda putih dulu coba ya kuda putih terus terus enggak nah perhatikan jadi kuda putih itu berkaitan dengan makhluk yang berwajah singa singa itu menunjukkan wajah kemenangan dan menunjukkan akan refleksi tentang Kristus adalah singa yuda jadi kuda putih makhluk yang berwajah singa ini itu adalah satu malekat yang diberi kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu dibawa kuasa Kristus ini malekat jadi waktu bangsa Israel melawan bangsa apapun dan bangsa itu lebih kuat dari mereka dan lebih besar dari mereka lebih raksasa sesudah yang menyertai mereka kuasa itu adalah yang memberikan kekuatan itu malekat yang berwajah jadi kadang buah Yesus sendiri yang datang dan membantai mereka semua kita belajar ini jadi kita lihat bahwa ada kaitannya antara kuda putih dengan wajah dan identitas malekat itu dan ini semuanya adalah satu kesatuan kejadian yang akan terjadi di dalam sepanjang sejarah itu akan terus memuncak akibatnya itu memuncak jadi ini yang pertama kuda putih dengan penunggangnya bermakota dan kemudian busur terus dia sebagai pemenang yang kedua kuda merah kuda merah ini merah padam jadi seperti kuat api dan kita tahu waktu Elia diangkat itu kudanya bernyala merah jadi orang tanya saya Pak di surga berarti ada parkiran kuda itu kan ada kuda kalau ada kuda berarti anjing tidak ada itu Alkitab tidak pernah cerita apapun soal binatang ada yang mengatakan ya mungkin ada karena firdus itu kan ada binatang juga apakah nanti ada binatang kalau jawaban yang ada secara kekekalan hanya manusia yang kekal bisa ngerti hanya manusia yang kekal jadi binatang binatang itu tidak diciptakan untuk kekal tidak diciptakan bersekutu dengan itu pendapat yang pertama pendapat kedua kita gak tahu itu misteri kalau orang-orang katolik percaya binatang binatang itu ada di surga seperti zamannya Nuh tetapi Alkitab pernah mengatakan bahwa seluruh binatang itu rohnya tidak sampai ke surga berhenti di bumi turun ke bawah jadi roh kita ke atas ke surga binatang-binatang itu berhenti dia turun jadi tidak selamanya dan mati itu Alkitab hanya memberikan satu di pengkotban semua binatang-binatang itu makhluk hidup selain manusia itu rohnya ke bawah berhenti di bawah apakah nanti di surga ada tumbuhan semuanya ada karena ada pohon kehidupan dan itu semua bukan pohon seperti kita lihat dan itu beda semua bukan seperti yang kita lihat ada langit dan bumi yang baru beda semuanya bagaimana tunggu aja nanti ya tunggu Tuhan Nah setelah kuda merah ini membawa apa kita pelajari baik-baik ya nah kuda merah ini membawa peperangan darah dan dikatakan damai sejahtera artinya itu persaudaraan kerukunan antarbangsa itu itu cabut dan sekarang sustra lihat dunia sekarang ini ada perpecahan dan ada kembali bentuk blok bar apa itu blok Eropa blok NATO G20 G20 Jokowi diundang G20 ada BRICS Jokowi diundang di BRICS dan G20 tidak jadi anggota BRICS juga tidak jadi anggota kenapa karena Presiden Soekarno pernah mengatakan we are non-block not go-block non-block yang gak go-block jadi tidak diperbolehkan kebijaksanaan luar negeri kita adalah kita tidak boleh blok kemanapun terus nge-block siapa? nge-block dirimu itu namanya G-block G-block ya go-block nah seorang-seorang tidak mungkin tidak bersekutu dengan bangsa lain dan ini yang dicabut dan seorang tahu manusia kemudian akan bersekongkol lagi membentuk bersekongkolan dan untuk apa? memerangi yang lain dan inilah kuda merah itu kok terjadi ya Tuhan yang atur jadi waktu India China terus kemudian Rusia merencanakan membuat satu forum namanya bridge itu sejuruh itu yang mengendalikan hidupan manusia jadi semua kejadian itu kalau kita percaya Tuhan berdaulat dia penguasa mengendalikan semua Tuhan Yesus yang memegang semuanya itu ke anak domba ala singa Yehuda sebenarnya kita gak beruntakut apa-apa inilah yang mau diceritakan oleh Yohanes itulah sebabnya ditulis kitab wahyu bukan untuk menakut topi kamu tapi itu memberitahukan bahwa semua di dalam kendali kontrol Tuhan dan kita menjadi terhibur kita menjadi kuat kita hidup penuh harapan kenapa? ya karena semua dikontrol Tuhan dikendalikan Tuhan gak ada yang gak setan pun dikendalikan Tuhan seperti itu oke kita lanjutkan nah setelah terjadi pembuatan besar bukan hanya pembuatan biasa sangat besar setelah saya berikan datanya kuda merah perang dan terjadi satu peperangan yang luar biasa dari sejak peperangan setelah Kristus itu Romawi itu berapa manusia mati dalam peperangan itu nanti bersangkut dengan kuda hijau kuning karena kematian jadi perang dulu hancur-hancuran dulu seluruh kota-kota hampir berapa ya 30-40% kota-kota di Ukraina itu sudah hancur semuanya gak bisa ditempat padahal dulu kota ini sangat indah sekali indah sekali seperti di Kanada seperti di Eropa sekarang hancur lebur gak usah banyak-banyak segera ke IP IP itu ada di wajar jarang waktu kita waktu anak kita masih SMP gak mungkin kita gak ke IP wah itu IP itu paling padat paling rame paling pokoknya mal yang paling rame itu adalah IP paling hidup sekarang kalau sudah ke IP jadi mau mati kemana-mana tutup semua jadi angker kenapa bisa mati sesudah karena inflasinya tinggi sewanya tinggi jadi orang-orang pada gak bisa semua saya tanya dengan teman saya yang dikaintong yang jualan baseball dan ball-ball yang lain kenapa kamu pindah dia pindah ke BEC wah ini mahal pakai dolar dan kalau telat bedanya tinggi ya habislah akhirnya semua tenenya habis semuanya karena orangnya orangnya kongomerat orangnya banyak gak kerasa gak tunggu aku aja disitu kita melihat bahwa yang dulunya begitu luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya habis semua dan dikatakan disini api sekarang sudah berapa juta hektare habis di dunia kanada hawai muai habis semuanya satu pulau terbakar semuanya terus kemudian india terus china ada sebagian kemudian yang terbaru itu di di mexico itu kebakar semuanya dan itu ribuan hektare ada sampai ratusan ribuan habis california dua malam yang lalu kebakar terus saya tanya kalau kebakaran begitu banyak jutaan seperti itu apa akibatnya polusi udara dan terus kalau terjadi polusnya digemara sakit-penyakit banyak dan penyakit cancer akan semakin perajaran itu di depan mata kita terjadi seperti itu mau di laut mau di udara mau di luar udara hancur semua dan barusan ini india mengirim roket dan berhasil menerat di bulan orang india sudah menginginkan itu lebih dari 35 tahun indonesia ingin tapi sekarang gak jadi-jadi roket bikin satu roket SpaceX itu bikin roket berapa puluh roket meledak di akhirnya bisa bikin roket balik lagi jadi gini balik lagi gini bisa dan bisa diisi ulang dipakai lagi jadi irit itu SpaceX nah sesudah kalau kita lihat apa yang terjadi semuanya ini dengan kuda merah itu sudah terjadi satu persatu di depan mata kita sesudah sesudah pikir Bandung Jogja dan semua kota-kota di Indonesia tenang-tenang saja itu sampah kalau gak pernah dipikirkan dengan serius oleh bangsa ini lebih daripada 300 kota itu akan penyakit sampah kenapa sampai hari ini kota-kota yang harusnya bisa membuat penampungan dan sampah itu bisa bermanfaat jadi listrik jadi semua jadi alat bahan bakaran semuanya kalau itu disiplin mentalnya pribadi tapi nyatanya sampai sekarang sampai itu gak pernah bisa dipisah ada pisman pismen pismon gak ada gunanya semua itu cuma program hanya lip service tapi kalau sesudah pergi ke Eropa ke Jepang ke semuanya mereka betul-betul sadar kalau sampah saja gak benar tinggal matinya doang kita sakit batuk semuanya di Bandung ini sudah kita potor yang luar biasa Indonesia akan menyambut kebakaran utam lantai bulan Oktober yang setiap tahun itu bulannya ada dan dulu dibakar orang disengaja dibakar apakah nanti dibakar saya gak tahu karena ada undang-undangnya bisa dihukum penjara tapi apakah bisa dihentikan kalau itu terjadi secara alam karena kering dan semuanya tidak bisa karena akan terbakar Jakarta sudah terjadi 10 kebakaran yang menghabiskan lebih dari 100 rumah rumah Indonesia itu rumah yang betul-betul luar biasa sangat dekat jadi kalau kebakar ya habis semua ya gimana tembok dengan tembok papan dengan papan hanya papan satu antara keluarga satu dan lain kalau kebakaran gimana konsentristik kebakaran ya habis kalau di luar negeri rumah itu jaraknya jauh-jauh dan ada paritnya kenapa seperti itu setelah supaya kalau terbakar enggak membakar rumah wah kita dikiara condong wah bagus berhukum baik sekali tetangga dengan tetangga gampang masuk rumah ke rumah begitu kebakar satu yaudah bye-bye nah setelah kita membutuhkan satu terobosan bagi orang-orang percaya saya enggak tahu apakah itu akan terjadi generasi muda setelah kedisiplinan revolusi mental yang seperti ini itu dibutuhkan kita enggak tahu orang sudah mengusah sampah semuanya enggak ada bedanya setelah kita lihat oke lambang perang kekacauan sudah akan terjadi dan setelah perhatikan baik-baik bahwa akan terjadi blok-blok yang baru dan semuanya itu adalah panjang Indonesia kemana ya kita kebijakan non-blok kita lihat kuda hitam kuda hitam hijau dan kuda hijau kuning nah setelah inflasi itu terjadi bukan karena satu peristiwa inflasi terjadi karena kuda yang tadi itu yang merah membuat kuda yang hitam datang kuda yang hitam datang membuat kuda yang hijau datang jadi ini efek dari peperangan kebakaran dan semua yang ada itu mengalami kuda hitam dikatakan di mana jadi waktu terjadi kebakaran tidak ada panen lagi melambung dan Tuhan itu baik sekali kenapa baik batubara terus petroleum naik semuanya dan Tuhan kasih baterai untuk kendaraan sekarang pertama kali mobil baterai pertama keluar harganya 300 juta pertama keluar dan sekarang sudah diproduksi untuk dua orang untuk dua orang mobil yang motor elektrik yang dua orang pakai listrik itu itu harganya tidak lebih dari 30 juta dan akan diproduksi masal oleh Jepang dan dikirim ke Indonesia jadi satu sisi yang ini habis Tuhan baik sekali Tuhan berurah hati Tuhan berikan apa tenaga yang terbaru yang terbarukan yaitu mobil listrik dan Indonesia sudah menemukan mobil pakai air percaya enggak ada mobil pakai air yang bisa jalan dan bisa seribu kilo naik motor motor itu penemunya orang Indonesia nah surah perhatikan kenapa saya bicara seperti ini dari satu sisi kehancuran keserakan manusia tapi di sisi yang lain Tuhan punya cara untuk memelihara manusia sampai ambang batas terakhir sampai ambang batas terakhir keserakan manusia akhirnya seperti Sodom Gomorrah sampai ke langit seperti Babel menantang Allah sampai ke surga dan baru setelah itu Tuhan hancur dan ini akan terjadi jadi ke depan itu manusia tidak membutuhkan Tuhan kenapa teknologi hebat penemuan-penemuan hebat terus sekarang lagi ditemukan satu gen yang akan membuang seluruh sakit penyakit kanker kecacatan itu bisa hilang semuanya jadi manusia lahir itu dia akan umurnya akan panjangnya luar biasa jadi kalau bisa gak mati-mati sampai keributan gak mati-mati saya tanya sekarang Alkitab mengatakan apa kalau orang sudah tua apa kebangganya kesusahan penderitaan kamu gak bisa melawan Alkitab kamu mau ulik-ulik gen-gen apapun seperti itu secara teori mungkin bisa dan sekarang lagi dikerjakan semua oleh China dan beberapa menciptakan gen manusia mulai dari binatang-binatang sampai kemudian nanti setiap bayi yang lahir itu lebih kuat hampir dua ratus dua kali lebih kuat sehat daripada kita nanti gen selanjutnya empat kali lebih kuat dan gak gampang kena flu karena gennya itu diperbaiki nanti seribu tahun kemudian gimana jadi Tuhan kan hebat kan apakah itu terjadi jawabannya gak akan terjadi karena disini dikatakan bahwa kuda hitam membawa satu titik menuju kematian apa itu segala sesuatu yang akan dimakan manusia itu akan sulitnya luar biasa dan sulit dicari efeknya apa kemana-mana dan manusia tidak pernah mau adil tidak mau berbagi dan Tuhan Yesus mengatakan di akhir zaman orang itu rakusnya luar biasa dan mereka betul-betul maunya itu untuk diri mereka dan termasuk dalam hidup orang Kristen gak mikirin orang lain gak mikirin yang lain dan itu akan terjadi yang terakhir kita sedang menciptakan kuda hitam adalah tidak ada hati belas kasih dan ini dikatakan Tuhan Yesus tidak ada hati belas kasih di dalam perumpamaan dimana aku waktu telanjang dimana waktu aku kesulitan dimana waktu aku dipinjara itu adalah mercy seorang perhatikan dunia begitu mengajarkan semua itu kepingin kalau bisa itu kan orang pengen sejahtera saya tanya ada seorang bernama siapa ini suster yang sangat terkenal Teresia sudah saya tanya kenapa sih kita harus punya orang-orang seperti Mata Teresia dan dia ditempatkan Tuhan di India yang begitu banyak orang-orang itu diperjual belikan nyawa anak-anak itu tidak ada artinya mereka dibantai mereka diambil ginjalnya diambil matanya organ-organnya dan waktu Mata Teresia dipanggil oleh Tuhan dengan pemandangan satu visi dia menolong seorang kustad dan Tuhan terbitkan orang-orang seperti ini yang punya hati dan dia mempersembahkan dan dia menolong orang-orang yang di dalam tanah petik kecacatan temiskinan kehancuran hidup dan dia tidak pernah mempedulikan masa depannya dia mendapatkan Nobel dan saya tanya ya Mata Teresia itu orang tanya saya Pak orang baik itu kan masuk surga belum itu yang tentukan masuk surga bukan karena baik dia percaya Kristus enggak bukan percaya Kristus Mata Teresia percaya Kristus dan dia mengaku semua dia lakukan itu karena dia mengunakan Kristus seberapa jauh imannya kita enggak tahu dari omongannya kita tahu dia akan masuk surga dia mengaku percaya mengaku masuk surga setelah kalau tidak ada kuda hitam ini bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada belas kasihan setelah itu akan terjadi satu kematian kuda pucat hijau kuning setelah sudah tidak ada lagi orang akan mengerti bagaimana menjadikan orang yang seharusnya orang itu ada hak asasi manusia hak hidup hak minum susah-susah tidak akan mendapatkan itu lagi di masa mendatang mulai dari air bersih akan melampung tinggi sampai makanan sudah perhatikan Indonesia sekarang ini bulan ini sudah impor beras bulan ini saja hampir 100 juta ton kenapa? karena food estate Indonesia gagal yang dipimpin oleh menteri yang akan menjadikan ratusan triliun dikeluarkan tidak ada hasilnya kosong melompong selama dua tahun apa dampaknya bagi Indonesia impor beras kalau sudah impor beras saya tanya harganya murah tidak akan naik dan kalau sudah impor beras itu kita sudah bergantung kepada impor dan itu sulit untuk dihentikan karena kita tidak produk-produk kita harus belajar ke Israel jadi kuda pucat itu akhirnya membawa kematian dan membawa hades berapa yang akan dibawa dengan seluruh peristiwa yang ada kuda merah kuda hitam peperangan semua yang terjadi inflasi kematian sakit-penyakit sampar semuanya berapa seperempat dari 8 miliar berapa seperempat dari 8 miliar jadi seperempat 8 bagi 4 2 miliar manusia di depan mata kita mati semuanya tahun ini tahun ini di beberapa negara di daerah Yaman kemudian Afrika terus daerah yang utara Korea Utara sudah lebih dari 50 juta orang mati semua mulai dari Anawa dan kita enggak pernah tahu di sini kita lihat ada datanya saya kasih data ini sakit penyakit doang yang lain perhatikan apat ke-14 ada dinamakan pes penyakit pestikus atau 1388 788 itu hampir merenggut nyawa manusia 25 juta 25 juta orang manusia yang ter deteksi biasanya yang tercatat dan yang tercatat banyak yang enggak tercatat jadi kalau 25 juta itu di Eropa dan seluruh daerah Amerika semuanya waktu kena pes itu abad ke-14 yang mati kira-kira 50 juta berapa penduduk saat itu kalau diambil 50 juta orang flu dan folio di Amerika yang terjadi mati juta flu Spanyol hanya 2 tahun 10 Spanyol 2 tahun manusia perang dunia pertama 10 Spanyol itu 50 juta dan kemudian perang dunia satu kedua dan semuanya sebenarnya itu kira-kira hampir setengah miliar manusia mati sia-sia flu Asia 1 juta itu hanya setahun 1 juta lebih AIDS yang sekarang merenggut nyawa manusia dan sudah lebih daripada 50 juta manusia dan tidak pernah berhenti AIDS flu H1N1 2010 2009 2010 itu yang tertular 1,4 miliar manusia seluruh Eropa dan Asia yang tercatat mati yang ada di daerah Meksiko 1 juta orang dampak senjata uranium thorium buah gluklir semuanya itu lebih dari 10 juta senjata pemusnah masal sakit-penyakit kelangkaan pangan binatang puas yang dikatakan itu dan kemudian naksi yang membunuh orang itu lebih dari 4 juta orang yang tercatat yang tercatat hanya dan setelah perang dunia yang pertama masuk perang dunia kedua yang mati dalam perang itu dan berapa puluh negara perang antara grupnya NATO Amerika dengan yang lain dan kemudian bom atom dilepaskan sejujurnya itu yang mati 100 juta orang sejujurnya ini hanya data yang begitu kecil yang saya dapat belum data yang lain orang di Bandung yang kena kanker datanya yang mati setiap hari itu lebih daripada 2 orang setiap hari yang diaborsi setiap detik setiap detik yang diaborsi di seluruh dunia itu lebih dari 50 orang jadi kalau kita hitung setahun berapa kematian aborsi itu lebih mengerikan daripada kematian perang dunia dan itu bisa miliaran bayi mati dibuang karena aborsi dan di Amerika Eropa dilegalkan semua ini yang yang gak tampak dan yang terbaru dari beberapa mandapetik naga dunia yang mengatur dunia ini semua keuangan dan semua negara lagi lagi mau depopulasi dunia jadi mengurangi penduduk dunia yang sudah terlalu banyak 8 miliar mau dikurangi berapa secara idealis hanya 2,5 miliar terus yang 5,5 nya kemana depopulasi dengan cara dengan cara virus sakit penyakit dan semua mungkin bagi kita ide-ide ini itu hanya ada di Simpson film kartun itu ada semua di sana ide-ide gila semua dan itu terjadi satu-satu di sana seperti prediksi negara di Amerika dan itu The Simpsons yang bikin film itu orang-orang pintar semua bukan orang sembarangan itu film kartun dia tahu prediksi dunia bagaimana dan dia ceritakan bagaimana terjadi semua terjadi kebakaran terjadi virus covid covid itu berapa ya berapa juta berapa puluh juta yang mati di China saja sudah jutaan yang mati dan kita kemudian bertanya kepada diri kita sendiri sudah-sudah siapkan di situ yang lain dan semuanya jangan sampai kita itu apa ya kalau orang air gak ada sesudah kemudian air sembarangan itu gak benar di luar seperti itu sesudah kita semua harus mengukur dan kalau perlu anak-anak kita itu suruh mencari teknologi baru untuk air bersih supaya bisa menampung air hujan menjadi air minum nah teknologi-teknologi itu yang lebih butuhkan nanti sekarang di Afrika Israel sudah menemukan mengambil air yang banyak itu itu bukan di laut jadi air minum di mana di udara jadi sekarang di Afrika sudah gak kekurangan air sedangkan kita di Indonesia kekurangan air banyak pohonnya lagi kok bisa teknologi Israel punya teknologi ini dan saya percaya bahwa Tuhan akan membuka hal-hal seperti ini untuk menahan sementara waktu sampai akhir bersama-sama dengan kecantung mari kita berdoa kita semakin dikuatkan oleh Bapak kami bersyukur hari ini biarlah pemandangan apa yang terjadi pembukaan metrai bukan membuat kami ketakutan tapi semakin membuat kami hidup dengan was-was dengan hikmat dari Tuhan dan hidup mengerti akan kondisi yang ada manusia akan mengalami kesulitan mulai dari matanan minuman mulai dari harga-harga yang akan sulit dijangkau dan terjadi satu kerakusan sehingga bangsa dengan bangsa saling merebut dan saling ingin menginjak satu sama lain Tuhan bawalah satu semangat dan melalui gereja melalui orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan tempatkan dimanapun dia berada supaya memimpin dunia ini dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mencintai apa yang sudah Tuhan tetapkan sehingga manusia bisa mengingat kembali kepada jati dirinya dan manusia bisa kembali untuk menahan dirinya dan bisa saling untuk menolong kepada orang-orang yang lain Tuhan kami percaya bahwa apa yang kami dengarkan hari ini adalah sudah terjadi dan memasuki masa-masa ini akhir dan berikan kami satu iman yang terus dikantung kepada Tuhan dan hikmat sehingga anak keturunan kami di masa mendatang tetap dijagai Tuhan dan tidak ada hati yang ketakutan diadaan kami terima kasih Tuhan Yesus segala kemuliaan dan berkat hanya bagi kemuliaan bagi nama Haleluya amin saya serahkan kepada Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus